Video yang memperlihatkan aksi pemalahkan terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat viral di media sosial. Video tersebut awalnya direkam oleh seorang warga yang kemudian tersebar luas di media sosial. Dikutip dari unggahan akun Instagram at kamera pengawas, terlihat pengendara mobil tengah berdebat dengan seorang pria. Diketahui pengendara mobil adalah warga yang hendak masuk ke wilayah perumahannya. Namun kala itu gerbang atau portal di perumahan ditutup, lantaran sedang memperlakukan micro lockdown. Kemudian terjadilah perdebatan karena warga tidak memperbolehkan masuk sebelum memberikan uang rokok sebanyak 20 ribu rupiah. Kemudian pria yang terlibat perdebatan terus memaksa meminta uang rokok agar warga tersebut bisa masuk ke wilayah perumahan. Pria itu mengatakan uang rokok digunakan untuk biaya membuka portal. Dirangkum dari wartakotalife.com, kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan pihaknya langsung mengusut dugaan adanya pungli portal micro lockdown di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hasil restoratif justice itu, baiknya memvideokan dan pria yang memalak memutuskan untuk berdamai. Kedua warga Sukabumi Selatan itu tidak saling menuntut atas peristiwa tersebut. Sementara itu Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R. Manurung menjelaskan setelah berdamai pelaku membuat video klarifikasi. Terima kasih telah menonton!